saya tanya sama Acep, Cep gimana keluarganya? dia bilang bapak belum ketemu, saya kiranya, itu kan orang banyak banget disitu ya, belum ketemu di pengungsian, ternyata bukan itu, itu enggak bang apa, bapaknya sama satu kewanakannya itu terkubur hidup-hidup, saat kejadian kita enggak lagi rondakan, terus nyalain api yang berjuga, kita ngeliat ada sosok hitam, saya enggak berani itu, disebut apa, disebut kain, tapi bukan kain, gede banget, ini tuh terbang, terbang-terbang melewati rumah warga, dan setelah kejadian itu, ada salah satu orang di kampung saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang, dan malam ini, gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di kampung halamannya yang waktu itu, 2020, tertimpa musibah longsor di daerah Bogor Barat, jadi beliau ini ya, bersama teman-temannya waktu itu udah nyampe Jakarta, dapet kabar ada longsor, jadi langsung balik, ternyata memang kampung halamannya tertimpa longsor, dan setelah pasca longsor ini, banyak banget kejadian-kejadian horor yang terjadi di sana, dan disebelah gue udah ada Bang Tommy, Bang, thank you Bang ya, udah dateng kesini lagi buat nyeritain ini, Bang Tommy ini narasumber lonceng udah cukup lama ya waktu itu Bang, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu waktu itu nyeritain apa sih, yang santet ya, aku gak salah ya, yang santet ya, terus ini sekarang mau nyeritain di kampung halaman lu nih, itu tuh, 2 tahun, itu kok muka lu gak berubah-ubah sih Bang, muka lu gak berubah-ubah, Bang Gilang sekarang yang tambah potok, lagi program KB, Aduh, ini program KB lagi bang, oke, Bang, yang mulai ini opening, baru opening lu, anjir, Bang ini katanya kampung halamannya nih, rumahnya sendiri, asli ya, ada dokumentasinya juga nanti ya, ini kampung halamannya di, boleh sebut kampungnya gak boleh, apa, samarkan, samarkan aja, samarkan aja, yang penting di daerah Bogor Barat ya, waktu itu ada tragedi longsor ya, sehabis tahun baru, berarti ini kejadiannya, Abang waktu itu sama teman-teman lagi tahun baruan di Jakarta, iya, paginya kita dapat kabar dari keluarga kita masing-masing, kalau kampung kita itu kena longsor, tapi waktu itu Alhamdulillah keluarga selamat semua ya, keluarga selamat, cuman rumah memang ada dampak ya, rumah, ada, teman kerja saya, rumahnya rata sama longsor, ada ya itu ya, teman, bener-bener teman ya, teman dekat ya, teman kerja, oke, 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 dan setelah kejadian longsor itu baru nih, ada kejadian-kejadian horror yang terjadi di sana, banyak banget Bang, banyak, ya yang mengalami bukan cuma saya aja, tapi, warga sekitar, terus ada juga timsar, terus relawan, banyak banget, oke Bang, ini mungkin untuk detailnya ditahan dulu ceritanya ya, jadi, buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Tomi, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip, dan buat kalian yang belum subscribe lonceng misteri, buruk langsung subscribe lonceng misteri, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notifikasi terbaru, kalau kita upload video baru, dan Bang Tomi, langsung kita mulai Bang ya ceritanya, jadi, ceritanya waktu itu tanggal 1 Januari 2020, tepatnya itu di daerah kecamatan Soeketjaya, Kabupaten Bogor Barat, kita mundur dulu sehari sebelum kejadiannya, jadi waktu itu saya bekerja di percetakan kertas Bang, seperti pembuatan amplop, map, shopping bag, pokoknya yang berbau-bau kertas gitu, saya bekerja di sana, sekitar ada 11 orang Bang, 11 orang, kita kan tanggal 31 Desembernya, sehari sebelum kejadian, kita kan di situ ada 11 orang ya Bang, waktu itu rencananya kita mau tahun baruan di daerah pantai Ancol, satu teman saya itu mendadak gak mau ikut, dia bilang katanya, gak tau kenapa kau perasaan gue gak enak, akhirnya kita berangkat bersepuluh, sepuluh orang ke Ancol itu, disitu pun kita menemukan kejadian-kejadiannya atau pirasat-pirasat yang buruk mungkin ya, yang pertama itu, kita setelah membeli kertas karcis, kita langsung masuk ke dalam, setelah nyampe ke pantai Ancolnya, pinggir pantainya, kita ada sembilan orang, ternyata satu teman kita itu ada yang hilang, sebut saja namanya Puad, Puad nih, Puad hilang, ini jam berapa nih posisi, jadi jam berapa? Jam 8, malam? Iya, masa pagi, jam 8 malam, jadi waktu itu kita akan nyari Puad kan, si Puad ini pertama kali ke Jakarta, dan pertama kali juga kerja, mungkin masih asing akan keramaian, keramaian atau apa-apa gimana, Oh, masih inilah, culture shock, kalau satu orang. Kita telpon, si Puad ini, saya telpon kan, Puad di mana katanya, dia bilang, ini ada di pohon kelapa, bilang, ya pohon kelapa yang mana, di Ancol kan banyak pohon kelapa, terus dia bilang, ini yang ada daunnya, kan emang disitu kan ada daun semua ya, pohon kelapanya. ya pohon kelapa yang mana yang ada daunnya, terus tanya lagi, iya yang mana, pokoknya di bawah lampu, iya, lampu juga kan lebih banyak lagi kan, itu di depan, eh di depan di Ancol, lampu berjejer, iya kan, iya makanya kita bingung, nanya ke Puad ini, pokoknya di bawah lampu aja, akhirnya kita bersembilan orang itu, berpencar, setelah 2 jam kemudian, akhirnya, ya Puad ini ketemu, oh ketemu, ketemu di mana beneran, di bawah lampu? iya di bawah lampu, iya setelah ditanya, Puad bilang katanya, waktu setelah masuk, beli kartis itu, dia, kita kan banyak banget orang yang, yang beriringan gitu jalan, kan rame kan itu, posisi tahun baru, apalagi tahun baru kan, rame banget, itu jalannya nunduk, 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 pas dia nengok ke depan, kanan, kiri, itu orang lain semua, terus tanya, kenapa nunduk? katanya ngikutin, warna baju yang, saya pakai, kalau itu saya pakai, warna baju kuning, terus ada juga orang yang, pakai baju warna kuning, oh, ya dia ngilainya saya, ngaru, iya, ya itu, setelah ketemu, kita kan setelah tahun baruan, pokoknya meriah banget, itu ada beberapa band ibu kota, yang itu, disana rame banget, sampai jam, setengah satu, kita pulang nih, pulang, keluar dari, ini apa, dari, ancolnya, setelah keluar, itu kan, hujannya gede banget ya, itu udah mulai turun hujan, dari jam berapa sih? dari jam setengah, eh, jam sembilanan, udah jam sembilan, terus sebenarnya udah hujan? udah hujan, cuman kecil, jangan gelingis gitu, oh, oke, dan party terus lanjut tuh, tahun baru masih lanjut tuh ya? iya, masih, hujan-hujan kecil, terus setengah satu, mau keluar rancol, hujan gede tuh? enggak terlalu gede sih, enggak terlalu, cuma karena kelamaan, jadi jalan kan, ini, kena ini, apa, air hujan, lumayan gede juga, pas kita jalan, terus itu kan ada kubangan air gitu kan ya, salah satu teman saya itu, nginjak kubangan, dan dia kepeleset, lututnya, kena serpihan, batuk kerikil, dan itu lumayan parah banget bang, si kerikilnya itu, nyampe tembus ke, dagingnya itu, gara-gara kepleset itu? kepleset itu, akhirnya kita, ini apa, nyari apotek, enggak ketemu kan, udah malam juga kan, udah pada tutup ya, itu nyarinya jalan waktu itu? iya, terus nyari nggak ketemu, akhirnya kita beli, kopi sasetan, kopi sasetan, yang nggak ada gulanya, kopi hitam, kopi pahit, kita taburi, lukanya itu, biar, apa ya, kata orang sih, biar, bukan menetralisir ya, untuk, apa ya, biar darahnya nggak ngalir gitu bang, luka untuk sementara aja, ada yang bilang gitu emang, iya gitu, itu kejadian yang kedua, yang ketiga, kita pesen, grab, nggak tahu kenapa, semua teman-teman saya, yang pesen grab termasuk saya itu, ditolak semua bang, dengan alasan yang sama, hujan, gede, emang gede banget sih itu, setelah gitu, karena kita ditolak semua, akhirnya kita naik ini bang, naik apa, bajai, jadi kita mesen 2 bajai, kita kan ada 10 orang, jadi 1 bajai itu, kita isi 5 orang, jadi, yang 4 orang itu, di belakang, saling, 2 orang, duduk, seperti ini, 2 orangnya di pangku, dan 1 orangnya, ada di depan, depan sopir, bajainnya, ngapain? iya, duduk, kayak gini nih? ngadep-ngadep ini, serius bang? lu yang di pangku apa, waktu itu lu yang mangguk? saya yang di depan, jadi saya, saya duduk di depan, madep ke sopirnya, madep ke sopirnya, ini out of the box lah gini, dia di depan, dia madep ke sopirnya, gimana sopirnya gimana, sopirnya gini, iya, lu gimana posisinya, jadi sopirnya gini, terus saya posisinya gini, mohon maaf ya, jadi sopirnya pas gini, lu langsung, langsung ke muka lu itu, gini bang? iya, kita kan 10 orangnya, jadi 2 bajai, bajai yang kedua pun sama kayak gitu, jadi di belakang, di belakang 4, di depan 1, iya, setelah selesai, kita masuk, kita masuk, kita ke tempat kerja, soalnya kita kan kerja disitu, tidurnya disitu, paginya, di FB, terus di status WhatsApp, terus di Youtube juga udah ada itu, katanya, Bogor Barat kena longsor, kita tanya sama keluarga kita masing-masing, emang bener? oh iya, ini lagi di evakuasi, katanya gitu, akhirnya kita prepare persiapan, mau pulang kan, mau pulang, terus setelah itu, kita cerita sama bos-bos, kita mau pulang, soalnya lebih kena musibah, terus si bos juga ikutan sedih, sedihnya karena bukan karena musibah, tapi kan lagi kerjaan numpuk, kita yang udah pulang, eh sedih, iya, maksudnya dia sampe nangis juga, dia nangisnya karena itu, kerjaan lagi numpuk banyak, terus karyawannya semuanya pulang gitu, Bang, terus pulang berakhir, kita pulangnya di tanggal 2, bunga tanggal satunya, soalnya, apa, ngerjain kerjaan yang belum beres itu, setelah nyampe ke pengungsian, saya tanyakan sama, sama keluarga saya, ini kejadiannya gimana, jadi begini kejadiannya, itu sekitar jam setengah 8 pagi, itu kan hujan dari malam ya, nyampe pagi gak berhenti-berhenti, lokasi tempat saya tinggal itu kan, dataran tinggi, kayak gini, lubancuram juga, dan rumah saya paling atas, oh iya, nanti saya punya videonya Bang, nanti untuk dokumentasi ya, saya kirim ke Karara ya, ini kan jalannya terjala gini kan, eh, lokasinya terjala gini, terus dari atas gunung itu, ada suara, pohon, yang akarnya tumbang, tak 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 tak, kalau akar tumbang itu, eh suara ranting gitu ya, bukan ranting akar, iya kayak suara putus gitu kan, kayak terkek-terkek-terkek-terkek-terkek, iya itu pohon, pohon melinjo, iya pohon melinjo, itu kan ada pohon melinjo, pohon melinjo, tak 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 tak, terus karena pohon melinjonya tumbang, akhirnya terbawa sama longsor, 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 terus itu kan yang menyaksikan, bukan cuma satu orang ya, tapi ada keluarga saya, tiga orang, sama ada lima orang tetangga saya, yang mereka lihat, itu kan, apa, suas-cuacanya mendung ya, dia agak gelap gitu, agak mendung, mereka melihat, dari longsor itu, ada semacam sosok hitam, mirip kerbau katanya, mirip kerbau hitam, yang seolah memimpin, longsor itu, iya jadi, mereka lihat mungkin kalau, satu orang, bisa dikatakan, halu ya, tapi kalau misalkan, lebih dari satu orang, emang, emang halu bisa barengan enggak kan ya, enggak, enggak iya, lebih dari satu ngelihat, langsung orang itu pada teriak, Allah, langsung melewati, untungnya rumah saya ada di atas, nanti epidownya ada deh, ini rumah saya, ini rumah tetangga saya, bawahnya itu ada solokan, kayak sungai gitu-gitu, masuk ke ini, ke solokan, terus rumah bawah saya itu, kena, ininya temboknya sampai retak, nanti bidownya ada, retak, terus gentengnya juga, sampai acak-acakan, nah disini kan ada teman saya nih, rumah teman saya, satu, in rumah saya, dua, tiga, empat, ah, di keempat ini ada rumah, teman kerja saya, sebut saya namanya Bang Yayan, setelah melewati solokan itu, si longsornya itu belok, enggak ngikutin arah solokan enggak, tapi belok dulu, ke rumahnya Bang Yayan, terus di rumahnya Bang Yayan itu, untung udah pada keluar ya, udah pada, maksudnya ke, ke yang lebih tinggi, untuk ini, aman, biar aman gitu, rumahnya tersapu sama longsor, terus sapu, semua yang ada di dalam rumah itu, dari TV, terus ada kulkas, perabotan, terus hanyut, termasuk ada satu motor dia, bit warna putih, itu keterbawa juga, sama longsor itu, itu bit itu belum lunas Bang, 7 bulan lagi, iya bener masih angsuran, belum lunas lagi, iya longsor, semuanya tertimbun longsor, kecuali, motor itu, karena motor kan nyangkut di pohon jambu, kan di bawahnya ada pohon jambu dia, di pohon jambu, setelah, menghancurkan, rumah teman saya, si longsornya itu bagai lagi kesolokan, ke bawah lagi, ke bawah lagi, nyampe, sekitar ada 4 rumah, yang hancur, di kampung saya, yang rata oleh tanah, oleh longsor, maaf, sisanya cuman, gentengnya pada, retak, terus temboknya juga ada yang retak juga sih, total 4 rumah nih, 4 rumah yang bener-bener hancur, alhamdulillah sih dapat bantuan dari pemerintah, setelah cerita gitu keluarga saya, saya kan, jalan-jalan itu kan ya, ke pengusian itu kan, pengusiannya salah satu SD, di kampung saya, dijadikan pengusian, itu banyak banget ratusan orang yang disitu, saat kejadian itu, saya ketemu, sama salah satu teman saya, sebut saja namanya, siapa ya, Acep lah, Acep, saya tanya sama Acep, Acep gimana keluarganya, dia bilang, bapak belum ketemu, saya kiranya, itu kan orang banyak banget disitu ya, belum ketemu di pengusian, ternyata bukan itu, itu enggak bang apa, bapaknya, sama satu ponakannya itu, terkubur hidup-hidup, setelah kejadian, jadi dia cerita, si Acep ini, dapat cerita dari, ibu si ponakannya yang terkubur itu, jadi pada saat itu, itu kan barengan ya longsornya ya, enggak pakai jeda, di jam setengah delapan juga, rumahnya juga paling tinggi, paling atas, seperti yang tadi saya bilang, kalau daerah saya itu, dataran tinggi, saat itu setengah delapan, bapaknya sama satu ponakannya, lagi nonton TV, nunggu hujan reda, karena, aktivitas bapaknya itu, pengembala kerbau, dia punya kerbau, saya kenal juga, soalnya pernah beberapa kali, ke rumahnya gitu, setelah nonton TV, tiba-tiba, langsung kebur aja, tim SAR, terus TNI, relawan, nyari, sampai seminggu, enggak ketemu bang, karena enggak tahu, titiknya di mana, maksudnya rumahnya tahu, cuman, titik di bawahnya itu, di mana, enggak tahu, sampai diikhlasin aja, sama keluarganya, oke, setelah itu di, apa namanya, sholat goib ya, bukan jenazah, soalnya itu kan, goib kalau, jenazah enggak ketemu, namanya sholat goib, udah tuh, udah cerita, saya kan tinggal beberapa hari di situ, di pengusian, Alhamdulillahnya, dapat bantuan dari pemerintah, dari segala, segala dari makanan, pakaian, terus alat mani, pokoknya semua sih, termasuk ada juga Bapak Presiden Jokowi waktu itu, datang, datang ke situ naik helikopter, soalnya, kalau mobil enggak bisa, mobil motor enggak bisa, kita pun saat pulang, untuk menuju lokasi pengusian itu, harus jalan dulu sekitar 1 km-an, karena bener-bener jalan, bener-bener tertutup oleh longsor itu, ya Bapak Jokowi datang, ngasih bantuan ke salah satu, salah satu apa, ngelurah di daerah situ, ada juga artis-artis Ibu Kota juga sana bang, saya pernah lihat ada, Opiku Miss, sama apa sih, itu lagi, Daus Mini kalau enggak salah, terus ada beberapa, karyawan-karyawan, apa namanya, wartawan, stasiun televisi juga yang ke situ ada, termasuk ada, Spiderman, orang pake, Spiderman orang, pake kostum Spiderman, maksudnya untuk, menghibur anak-anak yang di pengusian, bukan Spiderman yang di film-film itu, Spiderman ngapain ke Bogor, setelah selesai, itu kan rumahnya, pada ditinggalin ya, kosong-kosong gitu, rumah-rumah kita pada kosong, terus kita, mengadakan yang namanya ronda malam, ronda malam, karena kejadian, salah satu tetangga kampung itu, ada yang kehilangan barang berharganya, seperti cincin, gelang itu, karena mungkin ada, bukan mungkin, emang ada, ada oknum yang memanfaatkan, kesempatan itu untuk, mencuri di rumah, karena kosong kan, nah, berdasarkan kejadian itu, kita kan, mengadakan ronda malam, semua lampu itu dimatikan, karena takutnya konsleting ya kan, ditinggalin orang-orang, nah dimatikan, itu, ronda pertama, ada lima orang, sebut saja namanya, ada Mang Ohim, terus, yang lainnya saya nggak tahu, tukang kita lagi ronda gitu, di kampung saya kan, ada alat-alat berat ya, beko, emang tahu beko nggak sih, beko, tahu yang serokan gitu, yang nyerok tanah ya, iya, beko kan ditaruh di situ ya, di kampung saya, untuk, apa namanya, membersihkan, evakuasi, evakuasi longsor juga gitu, pada saat ronda malam, itu kan gelap banget, gelap budita, sebut saja Mang Ohim, Mang Ohim ini, melewati, beko itu, tahu nggak di atas beko itu ada apa, ada kuntilanak naik beko, di sininya, di apa, di sendoknya itu, dia di situ, diri, bukan, duduk ini, sambil ayun-ayunan, oh, naik beko dia, iya, tapi Mang Ohim ini bukan lari, tahu nggak apa, dilemparin lumpur, dilemparin tanah longsornya, karena dia itu, emang sableng, akhirnya, kuntinya terbang, dan, menghilang ke kebun warga, itu kejadian pertama, setelah beberapa hari kemudian, giliran saya, waktu itu, saya, berserta ada, enam orang, teman saya, tengah lagi ronda kan, ronda, nyalain api unggun juga gitu, nyalain api unggun, kita ngeliat, ada sosok hitam, saya nggak berani itu, nyebut apa, karena, kayak apa, disebut kain, tapi bukan kain, gede banget, yang melewati rumah-rumah warga, masih, ini tuh terbang, 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 melewati rumah warga, dan setelah kejadian itu, ada salah satu orang, di kampung saya, yang mempunyai, kelebihan lah ya, disebutnya apa sih, Indrakenam ya, paranormal, paranormal, ya paranormal, di atas bukit itu kan, rumah saya kan ini ya, di atas bukitnya kan, ada pohon, beringin, itu kan ikut tumbang juga, menurut mereka yang lihat, si setannya itu, pindah tempat, nyari tempat baru, oke, mereka itu beriringan, yang terbang, yang kita lihat terbang, kita lihat, yaitu maluk halus, yang keluar, dari pohon beringin itu, gara-gara pohonnya tumbang, tumbang, konon katanya juga, si pohon beringin ini, dulu kan, emang seseram, sekarang yang gak terakhir, dulu serem banget, pernah kejadian, ada tamu, atau orang asing, yang melewati, pohon beringin ini, yang dia lihat itu, adalah rumah yang, besar, mewah, terus dia katanya, disuruh mampir, oleh si penghuni rumah itu, dia dijamu, makanan enak, minuman yang enak juga, disuruh tidur juga si itu, paginya, dia terbangun, ada di, dahan pohon beringin itu, beberapa hari kemudian, juga, ada, apa namanya, relawan, itu kan, apa, bantuannya buka cuma siang, tapi malam juga ada, salah satu relawan itu, bawa motor, bawa logistik, logistik, gitu kan, untuk beberapa hari itu, udah ada, udah agak, bisa ya jalan motor doang, bisa dong, pada saat membawa logistik itu, di tengah jalan, di kebun itu, si motornya itu, gak bisa jalan, gak bisa jalan, digas juga, sampai itu gak bisa-bisa, ternyata, si bannya itu, nginjek, kayak, bukan, mungkin, kepala, tapi, hitam, yang dia injak itu, kepala hitam, setelah dia, nengok itu, dia teriak, langsung lari, nyamperin teman-temannya, yang udah duluan, injak kepala, iya, maksudnya bukan, berbentuk kepala sih, tapi yang dia ceritakan, hitam, tapi ada matanya juga bang, di jalan itu, setelah di, di nyamperin sama teman-temannya, sudah gak ada, akhirnya setelah kejadian itu, gak ada tuh yang, berpecar gitu, kalau misalkan ngambil logistik, harus berbarengan, karena bener-bener seserem itu, ada juga beberapa orang, yang waktu, ronda juga gitu, jadi pada saat itu kan lagi ronda malam juga kan, lagi ronda malam, itu kan tanahnya rata dengan tanah ya kampung saya, waktu itu, pas dia jalan ke atas, agak tinggian gitu, ada suara orang teriak-teriak minta tolong, pas disamperin, gak ada, setelah dia balik, suaranya ada lagi minta tolong, itu bukan cuma suara satu orang, tapi kayak beberapa orang minta tolong gitu, setelah di besoknya, setelah di gali, atau mungkin itu, ada tiga orang yang terkubur di, itu ada motor juga, satu keluarga, mungkin suami istri, sama satu anaknya yang terkubur itu, hidup-hidup di situ, ada juga kampung yang ditinggalkan, karena itu udah disebut sebagai kampung mati, ini sebelum kejadian nih, setelah kejadian longsor ini, langsung ditinggalkan, ditinggalkan, sebelumnya berarti ada, ada, ini ada satu kampung, saya gak bisa sebut namanya, tapi untuk, nanti untuk teman-teman, yang mau nonton, searching aja di Youtube, tulis aja, kampung mati, Bogor Barat, ada. Itu berarti, kosong, pure karena longsor itu? Longsor, sekarang masih itu, kosong. Pindah kemana warganya? Pindah ke, yang lebih tinggi lagi, dikasih rumah oleh pemerintah, jadi kampung baru. Jadi si kampung mati ini, kan pas kejadian itu, semua warga itu kan pada kabur ya, pada meninggalkan tempat itu, pada evakuasi. Nah ada satu orang, yang nekat tinggal di situ bang. Nekatnya itu adalah karena, dia itu punya, apa namanya, kambing, peliharaan, ada PBKM juga, gak mau ditinggalin gitu. Dia sendirian di situ. Yang lain pada ngungsi, di pengungsian. Pada saat malam, gentengnya itu, dilempari oleh batu-batu. Dilempari batu-batu, setelah itu dia, ke kamar kan, kamarnya digetuk-getuk, gede banget. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, suaranya kayak gitu. Setelah itu dia keluar, pintu rumah depannya itu digedor. Setelah digedor, muka, dan yang dia lihat adalah, kayak, maaf, pocong, yang menyerupai, daerah situ yang, meninggal, akibat kelongsor itu. Jadi, pocongnya ini, menyerupai, korban ya? Korban, iya. Artinya dia pingsan, paginya, ditemukan, oleh warga, dengan keadaan pingsan itu. Akhirnya dia cerita semuanya. Setelah itu, dia evakuasi, ke tempat pengungsian. Ada juga, Bang, dari, kisah dari, bukan timsar, relawan. Ada itu kan, ada relawan dari, kota ya, dari Bogor Kota. Itu kan saya di kampung. Di Bogor Kota, mereka, mahasiswa ada, 5 orang, yang jadi relawan di situ. Mereka kan, nggak tidur di, maksudnya di pengungsian, tapi pengungsiannya, beda lagi gitu, tempatnya. Oke. Mereka kayak bikin semacam tenda gitu. Semacam tenda. Pada saat malam, mereka itu, didatangi kayak, apa ya, saya ngomongnya, orang, yang mereka lihat orang, badannya compang-camping, pokoknya acak-acakan lah. Tau nggak, lehernya itu kayak patah gitu, Bang. minta tolong. Minta tolong untuk, dia bilang katanya, yang mereka lihat, dan yang mereka dengar, itu bilang kalau, tubuh saya, ada di atas bukit itu. Ngomong gitu. Itu, yang lihat, lima-limanya. Dia bilang kalau, mohon, tolong, evakuasi jasad saya, di atas bukit. Tapi, cuma nunjuk doang. Setelah itu, mereka berlari, berlari. Pokoknya kejadian itu, banyak banget, Bang. Yang mengalami kejadian horor, bukan cuma warga, ada juga tim sar juga, ada relawan juga. Nah, pada saat relawan ini, menghampiri ke pengusian lain, mereka bilang, tolong katanya, ada penampakan. Setelah disamperin, udah hilang lagi, Bang. Dan, besoknya, karena si, malu kalau disitu nunjuk, katanya, tolong, apa kuasa jasad saya, pas dicari, itu emang bener, ada wanita. Tapi, bukan warga situ. Beda, kecamatan lah. Mungkin, nggak tahu, dia lagi apa. Pokoknya, terkubur aja gitu. Akhirnya, setelah seminggu, tinggal di, evakuasi, karena kan, kita emang, udah nggak betah juga ya, tinggal di pengusian. Akhirnya, kita sekeluarga, ngontrak, di beda tempat sih, masih gitu juga. Tapi itu emang rumah, nggak boleh lagi tinggal situ ya? Kalau kita sekarang, balik lagi ke situ. Nggak, sebelumnya di situ, belum boleh ya? Belum boleh, sebulan dikosongkan. Sebulan dikosongkan? Iya. Itu ketentuan dari, pemerintah. Pemerintah, emang nggak boleh, kalau habis longsor sebulan. Iya, takutnya ada, longsor susulan gitu. Dan yang kampung mati ini, kenapa, sampai sekarang, kampungnya mati? Kenapa mereka, nggak balik rumah mereka, masing-masing? Karena masuk, zona merah. Zona merah? Apa itu? Pokoknya ini rumahnya, terus di ininya, benar-benar, apa ya, tanah. Tebing gitu ya? Tebing gitu. Jadi kalau misalkan kejadian, bisa langsung terkubur semuanya. Makanya sehapus kampung itu, nggak boleh ditinggalin lagi? Iya. Oh begitu. Berarti bukan, emang, dan karena horror juga mungkin ya? Apa bukan karena horror ya? Sebenarnya emang karena itu? Horror juga. Horror juga ya? Iya. Ada beberapa YouTuber, yang udah pernah ke situ juga. Oh yang penelusuran ya? Penelusuran. Udah ada yang ke situ? Kamu mati itu ya? Ada Bang John Arya, tim Jalan Gelap. Terus ada juga Bucin TV. Itu gue nge-fans banget sama John Arya, sumpah. Oh iya. Sama Bucin juga nge-fans banget. Iya, dua-duanya idola gue. Kalau Bang John kan emang mirip artis India ya? Vino Gebastian. Vino Gebastian. Dia mirip banget. Itu dia ke situ? Ke situ, iya. Oke Bang Tommy, berarti ini kejadian-kejadian horror yang lo alamin nih sama warga di sana, warga pengusian di sana, berarti memang karena habitat di mana makhluk halus punya habitat ini rusak nih, karena longsor mereka jadinya pada turun nih ke kampung. Iya. Kayak tadi ada kunti anak naik beko lah ya kan. Terus apalagi tuh, yang tadi itu kepala tuh ya kan. Iya. Jadi emang harusnya di atas bukit nih mereka nih, pada turun. Kayaknya mereka juga ikut, mungkin merasakan kesedihan juga gitu. Dan gue penasaran sama yang pertama kali yang longsor turun itu katanya dia ada kerbau katanya pada turun. Iya. Yang mereka lihat, saksi mata yang lihat itu ada kerbau, seperti kerbau hitam. Rame itu kerbaunya berarti ya? Satu aja. Satu aja berarti. Kalau Rame ngangon dong. Tapi emang untuk keluarga nggak ada yang nampan apa ya untungnya? Alhamdulillah nggak kenapa. Temen, keluarga temen nggak ada yang nampan apa juga ya untungnya? Itu temen saya yang rumahnya kebawah yang rata itu ibunya sakit. Ibunya? Sakit. Karena mungkin pikirannya. Itu yang beatnya kebawah itu? Iya, yang beat putih. Karena beat itu kepikirannya? Bukan cuma beat aja sih. Mungkin rumahnya juga nancur. Iya sih. Rata sama tanah. Akhirnya setelah tiga minggu kemudian kita berangkat lagi bareng-bareng ke Jakarta ke tempat kita kerja lagi. Oke, balik lagi nih. Iya. Tempat si bos? Tempat si bos. Ketemu si bos? Waktu itu ketemu si bos? Gimana si bos waktu itu? Iya, cuman bilang sabar. Oke. Banyak pikiran. Cuman temen saya yang tetap aja temen saya yang rumahnya hancur yang beatnya tadi kebawah itu kepikiran terus. Iya, karena rumahnya kena ya? Iya, rumahnya kena. Alhamdulillah sih sudah dapat bantuan juga. Sudah dapat bantuan? Sudah dapat bantuan. Iya, rumah juga. Jadi nggak sih bantuan dari pemerintah itu kalau ada bencana alam itu? Aku penasaran nggak? Kayak apa ya? KPR gitu. Rumah baru berarti? Rumah barunya. Oke, berarti sekarang sama temen-temen masih banyak yang masih di Jakarta nih temen-temen nih. Temen-temen waktu itu bareng dari kampung. Apa udah ada yang pulang beberapa? Ada beberapa orang. Sekarang sih udah pada mencar. Ada yang jualan bakso, mie ayam. Saya juga jualan bakso, Bang. Sekarang jualan bakso? Luar biasa nih. Tadi datang bawa bakso. Banyak banget. Barang-barang itu cuma minta semangkok. Lu bawa banyak banget. Buat 3 hari katanya. Stok 3 hari basonya. Jadi Bang Tommy nih sekarang jualan bakso ya? Bakso Cuan Ki. Cuan Ki. Di daerah Cibinong. Bakso Cuan Ki di daerah Cibinong. Dimananya? Kasih tau lah. Cibinong arah sirkuit sentul. Arah sirkuit sentul. Iya dimananya? Kasih tau. Pokoknya sepanjang jalan saya biasanya kan nggak mangkal. Keliling. Oh dia keliling? Oh abang keliling nih. Keliling. Sepanjang sirkuit sentul. Sebelumnya. Sebelum sirkuit sentulnya. Oh bukan dagang di sirkuit ya? Bukan. Malah. Ya enggak lah Bang. Barang lagi balapan. Jualan bakso. Saingan sama motor. Oke. Jadi buat teman-teman sahabat lonceng yang di sekitaran sentul yang di arah ke arah sirkuit sentul ya. Itu Bang Tommy jualan bakso Cuan Ki. Iya. Nah kalau ketemu Bang Tommy jangan lupa dibeli nih. Tanya-tanya aja ceritanya yang tadi tuh yang tentang longsor. Karena ini kisah nyata ya. Bentar rumahnya. Kampungnya Bang Tommy waktu itu kena longsor. enggak ada yang dibuat-buat ceritanya. Maksudnya memang nyata real. Ada dokumentasinya juga. Sampai sekarang juga orang tua masih di sana ya. Balik lagi ya. Iya masih. Nah kalau mau main juga enggak apa-apa boleh ya Bang ya. Kemana? Ke rumah Bang Tommy. Eh boleh. Untuk yang penasangannya emang saya serem apa sih nanti bisa DM saya aja. Bang John aja kan udah kesana ya mainnya. Udah main kesana mampir. Instagram lu di mana Bang? Di Tomi Jakarsi 881. Tomi Jakarsi 881? Satu. 881 itu apaan sih? 881 itu nomor awog ya. Nomor spesial. Ya jadi nanti linknya gue taruh di deskripsi ya sebuah sahabat lonceng bisa langsung di klik aja yang penasaran seserem apa kampungnya. Emang mungkin yang mau ngonten ya. Itu bisa calling-calling Bang Tommy juga. Memang karena tempatnya longsor. Tempatnya pas cah longsor tuh serem ya. Serem. Pagi yang kampung mati itu serem banget. Thank you banget ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng terutama gue lancar terus usahanya. Usaha basonya pokoknya sehat terus ya. Jaga kesehatan. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana mendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian tekan tombol like-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya untuk video-video terbaru dari kita. Dan yang pengen jadikan narasumber juga datang langsung ke studio lonceng misteri sama seperti Bang Tommy. Caranya gampang banget kalian bisa ke Instagram kita dulu di air lonceng misteri. Jangan lupa di follow dulu Instagram-nya lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke akhir kata gue gilang izin pamit. Bang Tommy juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.